Anak bakar rumah orang tua di Cirebon, Jawa Barat hingga wanita tewas di aniaya suami saat sedang karaoke yang diserdang berdagai Sumatera Utara menjadi kasus mengemuka selama sepekan. Kami kemas dalam kasus utama. Asik karaoke dengan menyanyikan lagu rohani dan menyiarkannya di media sosial. Seorang wanita diserdang berdagai Sumatera Utara tiba-tiba ditikam suaminya. Korban tewas akibat sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Penganiayaan diduga karena tersangka cemburu, istrinya masih berhubungan dengan mantan suami. Sehari berselang, pria 47 tahun ditangkap di rumah kerabatnya. Atas perbuatannya tersangka teracam hukuman 20 tahun penjara. Cemburu buta juga membuat seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya istrinya hingga tewas. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Haji Medan. Naas, nyawa korban tidak tertolong akibat pendarahan di bagian kepala. Terkuak fakta, lelaki 26 tahun itu ternyata dibawah pengaruh obat-obatan terlarang. Kini residivis kasus narkoba tersebut mendekam di balik jeruji dan terancam pidana 15 tahun penjara. Nasib tragis menimpa seorang bapak di Jember, Jawa Timur yang tewas di tangan anak tunggalnya. Pria 55 tahun itu ditemukan dengan kondisi penuh luka senjata tajam. Penganiayaan dipicu karena anaknya emosi lantaran keinginan untuk menguasai sertifikat sawah ditolak korban. Tersangka ditangkap di kawasan Kalisat, Jember saat berupaya melarikan diri. Ia dijebloskan ke sel tahanan dan terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tidak dibelikan motor, seorang pria di Cerebon, Jawa Barat nekat membakar rumah orang tuanya. Petugas Damkar berjibaku memadamkan api agar tidak merambat kebangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Hasil pemeriksaan polisi, pemuda itu berdali kesal permintaannya tidak dituruti oleh ayahnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki 21 tahun itu diamankan 5 polsek depok. Satu keluarga meninggal dunia dalam kebakaran yang menghanguskan dua rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para korban yang terdiri dari ayah, ibu serta dua orang anak berusia 8 dan 3 tahun tak tertolong saat berupaya turun dari lantai dua. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar diterjunkan. Kebakaran diduga dari arus pendek listrik. Empat jenazah dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramajati untuk menjalani otopsi dan akan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Cirincing, Jakarta Utara. Terima kasih.